musim hujan, paling enak bikin cemilan atau makanan yang pedas tapi bikin lagi yuk kita bikin nah ini udah ada bengkuang, nah ini bengkuangnya kita iris sekorek api, setelah itu aku siapkan gula merah lalu aku tambahkan air secukupnya lalu kita larutkan kalau udah larut atau mendidih baru kita masukkan bengkuang tadi diaduk-aduk sampai bengkuangnya matang atau layu setelah layu, kita angkat dan tiriskan, nah ininya gula merahnya atau air gulanya jangan dibuang, kita tambahkan larutan maizena biar mengental kalau udah mengental, kita angkat lanjut, disini aku mau bikin bumbunya, udah ada percabean dan perbawangan, lalu kita ulek sesuai selera aja ya nah kalau udah teksturnya seperti ini lanjut, kita siapkan minyak lalu kita tumis sampai wangi semerbak nah setelah itu baru kita ceplokkan sekitar 4 butir telur atau bebas sesuai selera kalau udah, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata kalau telurnya udah matang kayak gini aku mau tambahin ada toge lalu bengkuang tadi dan aku tambahkan perbumbuan jangan lupa dikoreksi rasa ya nah diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata kalau udah matang udah tercampur dan rasanya udah pas lanjut ini si kulit lumpianya kita peperin setelah itu baru kita masukkan tumisan toge telurnya setelah itu disini rencananya mau aku bungkus tapi gak jadi yaudah kita makan aja kalau kalian tim beli di luar atau bikin sendiri selamat mencoba di rumah ya semoga menu kali ini bermanfaat selamat mencoba di rumah ya